proper untuk digunakan karena rata wah ini susah banget bukan bocah itu rafilah bapak bapak genong anak aduh oh oh hampir ayo tahan evos tahan 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 tenang tenang bisa 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 menumbangkan satu player dari the infinity sementara waktu iya backup yang dilakukan red aduh sabar 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 ayy geronatnya gak masuk yang sejatinya dari tadi tahu mengenai spot dari player-player tim evos kali ini masih terus-terusan memberikan gempuranya ke arah kf dan juga laser yang sekarang sudah bisa menyelamatkan diri mereka sejauh ini evos butuh masuk zona guys nice ini gua gak ngerti lagi banyak banget utilitynya yang di tas logan aduh ryzennya kenok lagi ya betul mau apg iya thank you sawerannya dua kali dan bahkan di depan sana di tengah sana sudah ada bn united juga menjaga keliatan silence tadi hp nya tinggal tipis banget kali ini ya iya aduh yuk yang belum like yuk tambahin yuk pik tipis nampaknya tadi yang indonesia masih ada semua kan nft masih ada better masih ada evos masih ada masih ada empat tim indonesia masih ada semua iyalah drone berani banget ngambil situ drone berani banget ngambil situ drone mengambil sebuah resiko tinggi memang untuk masuk setidaknya mengamankan tengah zona kawan-kawannya masih menunggu di sana tapi Nate masuk ke granat drone terkena space damage tain op akan coba melemparkan Nate lagi sebuah high toss dengan 360 eagle view yang coba dibangun di infinity rata iya cu 10k yang nonton wah 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 anjir yang kena granat drone yang digerikan gua cu aduh ketemu anjir indo-indo mungkin mirip dengan Logan tadi dari utility yang udah habis-habis dua masuk dari nft untuk diketerang red alien iya nft di semua sisi ya bener-bener dihujani granat dari tim yang berbeda bahkan gila red face ini dan nft pun sangat disayangkan harus tereliminasi di posisi ke-12 nice try dan kita pastinya akan melanjutkan peperangan aduh nft satu game lagi cu wah 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 emang enak tembak dari belakang somehow terspot oleh player dari BN United dan kali ini dia posisinya harus diselamatkan dan ini menjadi lompat untuk untuk dibuat kapur betul kabur dulu guess ya rotasi dulu ya tapi face client sepertinya meninggalkan satu playernya terlebih dahulu mengambil sebuah kampong ini kembali lagi bener-bener high risk gameplay dimainkan BN United silencer takedown oleh korpai balasan yang cukup pedas 3 on 3 kali ini antara BN United atau BN United dan juga face client dimana kali ini akan ada sebuah perputaran yang coba dibangun bahkan ada sebuah distraction dari korpai juga dan United tiba-tiba kebingungan ada tembongan beter ketemuan sama GD kali ini mengganti karabagian AKM mengganti cross quarter combat tapi masih bisa kabur satu player dari face clan dan ini tony k tony k tony k tony k last man last man last man bilo aduh gila seru banget ini fightnya gak ada abisnya lho yiii granat ow ah nggak bisa dikeroyok sama Veskline Cok seru banget sumpah plus quarter kombatnya ya luar biasa sekali top 8 kali ini ada berapa tim Indonesia masih banyak harusnya ada Bigotron EVOS kemudian Genesis Dogma juga berarti masih ada 3 tim Indonesia di kesempatan kali ini namun daybot kali ini cukup terdesak bahkan harus cepat melakukan revive karabum mereka ada di bagian utara zona juga semua udah mulai dibangun Veskline memeledakkan beberapa vehicle namun sudah ada gig fam Malaysia juga yang menjaga detik tersebut korpai Aduh Ma Aduh Mamai ada granat ngasih temen ceko dalem banget tiba-tiba gede dipulangin ke arah lobi nesre buat gede dan juga nfc buat tim Indonesia yang kelobi nice try nice try nice try buat gede nice try buat nfc tapi aduh let's go doang nfc super weekend chicken harga mati nih buat nfc game yang terakhir ini sih yang lainnya bikin teronatnya masih banyak tuh BTR ini dia derby melayu kita bertemu di tanah iranjul kita kali ini duksi sebagai dulu frontliner dari tim Bigotron Red Alien kali ini sedikit demi sedikit mau maju ke arah tim secret sementara itu apg itu render kah sudah mulai spot keberan dengan Evo Sliber ini render kah watch tower ya dia bener-bener mempunyai titik yang sangat nyaman untuk mengamati tim-tim lain sekarang justru yang masuk terlalu cepat ini bakal tertek dan oleh karanya seluruh tim sedang berusaha untuk menswiping tapi dulu dan tim secret di depan sana it just burn dari utility oleh yang on galaktikos pun juga dari Bigotron di depan lain Evo agak cukup kelimpungan karena memang jalur masuk mereka tidak mudah face-clan berusaha Hai yang on apa pula ini ikut-ikut yang on Hai dong tahan 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 ada di bagian tersebut akan ada semua net tapi tembakan dari duksi juga cukup on point berikan damage namun belum berikan knockdown aduh dia sepok lagi dong tembakan demi tembakan juga cukup dilakukan banyak oleh Bigotron dan kali ini bahkan ada top 6 untuk tim Indonesia Bigotron Red Alien lanjut saja melakukan peperangannya granat demi granat utility molotov pun juga langsung aja dilontarkan oleh kedua tim ini YG dan juga tim Bigotron Red Alien bakalan main kucing-kucingan terlebih dahulu kanan kiri-kanan kiri oke kenok aduh liquidnya ketangkep yang on bisa aja muternya dapet satu loh liquidnya langsung dikonfirm ke lobby lagi itu kakinya wah kenok nice ah rata R A T A rata nice pasuannya Indonesia Bigotron dan EVOS Reborn inilah momen kita sorak-sorai lagi ramaikan lagi Indopride lagi kali ini zona ketujuh yang akan menjadi penentu siapakah yang akan cukup diuntungan laser bisa menjadi duri dalam daging untuk Hikram Malaysia Bigotron masih cukup kuat dengan tiga orangnya vehicle-nya masih cukup banyak juga tapi gak boleh terlalu terburu-buru karena APG masih enak banget dengan komponen ini dia 4 split screen bisa kita saksikan laser masih menunggu saja udah gak ada first aid sama sekali dan zonanya oh no no menuju ke arah APG menuju ke arah komponen dan mereka masih 4 manusia intact oke mendapatkan advantage dari mother nature ya kali ini mereka tapi pastinya Bigotron Red Alien Geek Fam dan juga EVOS pun kali ini mau untuk bisa memanfaatkan momentum yang mereka dapatkan kali ini oh gak ternyata hanya tinggal tiga ya Bigotron Red Alien Geek Fam dan juga APG saja kali ini iya ternyata EVOS di spot oleh APG memang kembali lagi mother nature berpihak karena mereka dan enak banget untuk mengamatkannya namun kali ini dari Geek Fam pun terus memberikan sebuah pressure ada Geek Fam yang coba bergerak dengan Dacia nya M24 nya tadi gak connect dan ini dia pergerakan YOLO YOLO you only left one ketembangan kera bagian depan Geek Fam Ayo Co Ayo Co Ayo Co Ayo Co Bisa 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 momentum ini sedang diperhatikan oleh Bigotron mereka sedang memetakan vehicle mana yang paling proper untuk digunakan karena waw rata waw ini susah banget sih sumpah ini zona yang susah banget buat BTR nice try nice try ini susah banget buat BTR maju Co open field ke arah rumah nice try buat BTR nice try udah gak bisa itu udah gak bisa chicken tapi udah nice try nice try nice try nice try nice try buat BTR EVOS GD NFT nice try udah gak bisa itu zona udah zonanya APG anjir dan ini adalah winner winner T 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